PEMBICARA 1 Dan kalau dia tahu panasnya pasti, anak saya tidak bisa hidup Setelah saya angkat anak istri saya, saya terserah dengan anak saya tidak hanya Padahal itu di dalam timbunan, dalam timbunan asfal panas itu anak saya di dalam situ Saya angkat dia masih panggil papa, papa, papa Kami dengan mobil ke rumah sakit dan dalam pelukan saya kurang beri 30 menit Sementara dokter lagi nangani anak saya, saya berdoa Tuhan kalau inilah kuasa firman untuk ku alami Ajar ku untuk mengerti, beri kekuatan untuk menghadapi semuanya Tuhan ada kekuatan untuk pemakaman dan seri saya Sudah setelah itu, anak saya melemas pelan-pelan Tanggal papa itu mulai pelan-pelan sampai selesai Memang waktu kami tiba di sini kondisinya naik turun Naik turun karena sesuai dengan kondisi lukanya dan bukan hanya lukanya Tapi itu secara psikologis juga dia terganggu Nah juga lukanya mempengaruhi bukan hanya luka di kedua kaki Tapi karena sampai di paru-paru Nah di paru-paru, jadi naik turun Tapi dari segi semangatnya Saya memiliki sukacita yang besar Semangat tinggi Dia punya harapan dan dia yakin bahwa Tuhan pasti tolong Terapinya mereka agak harus secara bertahap Kalau semua kondisi fisik saya tidak mampu Oleh karena luka bakar yang ini bukan sebagian kecil Tapi memang semua kena dari cari, daging luk Semua kena Tidak ada satu yang bebas dari itu racun asma Masuk ke sini persoalan baru Tapi tidak bisa dikasih masuk karena DP nya harus duluan Tapi tidak punya uang Berdoa Harus ada jaminan Jaminan minimal 15 juta masuk Kan DP nya 30 Sementara yang ada disaksanya cuma 5 juta Dan 5 juta kita kasih juga semua habis itu Hari pertama Mereka kasih bil Obat Minta Saya rasa stres Oleh karena ada satu obat untuk luka bakar seperti ini Namanya Gamaras Gamaras untuk satu minggu Mereka minta 174 juta Aduh Satu obat Saya bilang Maha sekali Pak Bukan seperti ini Jadi saya dengar Kalau Kebutuhannya Kira-kira Sementara ini sampai 1 miliar ya Pak Ya Ya Itu Langsung dari dokter Dari kepala administrasi yang tentukan Ibu Els Setelah dilihat semua Itu pun Obat-obatnya Kaminya gue di luar Dokter Pungki sama Ibu Els itu Mereka kami cari di luar Itu seharga itu Harapan saya dengan Tuhan buka jalan ke sini harapan yang paling tertinggi dalam iman saya Istri saya harus sebut Memang secara manusia mungkin berat Tapi saya yakin Tuhan yang pimpin Tuhan yang sebutkan Saya yakin itu Yang kedua saya punya harapan dan lagi bergumur supaya Tuhan sediakan dana Ya Karena saya sendiri saya sadar bahwa saya tidak punya persediaan dana secara manusia Dengan itulah kepada semua teman-teman Ibu Els dan teman-teman Anak-anak Tuhan Hamba-amba Tuhan Para donatur Yang Tuhan gerahkan saya memohon dalam kasih Tuhan Sanurkanlah bantuan itu kepada kami Demi istri saya bisa sebut Itu yang saya bisa harapkan yang sekarang ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!